Sisa waktu kita menyisakan untuk pertanyaan dari dua orang saja, jadi saya pilih aja dua orang lagi. Dan kepada bapak dan ibu-ibu yang pertanyaannya tidak bisa kita teruskan kepada Ustadz, mohon maaf sebesarnya karena waktunya sudah hampir habis. Sekarang saya beri kesempatan untuk dua orang Ustadz. Yang pertama Ibu Retno yang melambaikan tangan dari awal. Apakah masih ada di ruang meeting ini? Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bapak Renu kayaknya. Bapak Renu. Maaf. Maaf. Nah silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa kabar nih? Mau tanya. gini Ustaz kalau kita berdoa minta ya Allah jangan hisap saya itu kira-kira kita tetap dihisap karena saya kalau mengingat dosa-dosa itu kayaknya malu saya hisap sendiri aja malu apalagi dihisap apa yang maha mulia Allah yang maha mulia itu yang kedua eh hukum ujian setelah adhan itu gimana Ustaz ujian-pujian yang biasanya dimusholat-musolat diisait ya terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namahibatifillah bicara hisap ya memang kita tahu hari kiamat itu disebut yaum al-hisap hari perhitungan atau penghitungan namun ternyata ada hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisap tanpa han jadi Bapak Rino kalau malu dihisap maka minta supaya masuk surga tanpa hisap tanpa han kemudian kita tahu ada yang dihisap dengan sulit ada yang dihisap dengan mudah maka katakan Allah mahasib dihisaban yasira kalau harus dihisap minta dihisap dengan mudah sama Allah Azza wa Jal tapi sekali lagi ada orang yang masuk surga tanpa hisap tanpa han maka silahkan berdoa kalau dikatakan anak kau minta supaya enggak dihisap sama Allah Azza wa Jal kira-kira masih dihisap enggak dia tergantung tadi amalan kita pantas enggak untuk enggak dihisap kita bicara doa kita minta sama Allah tapi selain minta ada usaha dari kita Allah sudah tetapkan siapa yang akan dihisap dengan hisap yang mudah siapa yang akan dihisap dengan hisap yang sulit dan siapa yang masuk surga tanpa hisap tanpa adab makanya orang mu'min itu kalau pun dihisap ya cuma ditampakkan dosa-dosanya lalu Allah ampuni dia walhamdulillah kalau tadi katakan Pak Rino malu ketika dia menghisap dirinya apalagi kalau Allah nantinya maka ada riwayat dari Omar Khattab yang mengatakan kalian hisap diri kalian sebelum kalian dihisap karena tak kalau kita menghisap diri kita hal itu akan mendorong kita untuk istighfar mohon ampun sama Allah Azza wa Jal kita tahu dosa-dosa kita kita memohon ampun kepada Allah dan kita memohon agar kita dijaga supaya tidak mengulangi lagi dosa tersebut pertanyaan yang kedua bicara puji-pujian antara adhan dan kormat jadi antara adhan dan kormat ini sebenarnya waktu mustajab untuk berdoa dan waktu untuk bersolawat kepada Nabi AS jadi sejatinya silahkan orang mau baca Quran memuji Nabi AS bersolawat kepada Rasul SAW mau berdoa silahkan hanya saja memang tidak dengan teriak-teriak tadi kita sudah sampaikan hadis Nabi AS ketika ditanya Allah itu jauh sehingga kita memanggilnya dengan lantang atau Allah dekat kita cukup berbisik dengan Allah cukup kita berbisik sama Allah Allah dengar jadi berkaitan dengan yang diantara adhan dan kormat ketika orang mau bersolawat silahkan tapi tanpa pakai maik ya antara dia sama Allah Azza wa Jal silahkan dia berdoa memohon kepada Allah dia mau bersolawat kepada Nabi AS persilahkan karena waktu itu waktu yang mulia sebenarnya tapi tanpa dengan maik yang terkadang dapat mengganggu orang yang sedang sholat sunnah orang yang sedang mau berdoa karena sejati waktu itu waktu ya buat pribadi-pribadi untuk berdoa memohon kepada Allah dan kita tahu Nabi AS apa sih yang dikerjakan antara adhan dan kormat Bilal bin Robah yang adhan di masa Nabi AS apa yang dilakukan Bilal selesai adhan Ibn Umi Maktum yang juga adhan coba dipelajari sehingga kita beragama itu ngikutin bagaimana mereka beragama agar kita tidak salah belum tentu yang kita anggap baik itu benar hadha wallahu alamlissal